Tagar Institute, Jurnalisme dan Reset Halo Tagarians, para penonton TagarTV dan juga pembaca TagarID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di YouTube channel TagarTV. Hari ini saya ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar tentang 3 bintang di Pilkada 2020. Yaitu Gibran Raka Buming, Bobina Sution dan Eri Cahyadi. Anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming unggul sementara dalam hitung cepat hasil pemilihan wali kota Solo menurut data Carta Politika. Hasil itu menunjukkan pasangan Gibran Teguh meraih 87,2% suara dan Bagio Wahyono FX Suparjo 12,8% suara. Angka ini bukan hasil resmi Pilkada Solo, sedangkan hasil resmi akan ditetapkan KPU Solo berdasarkan rekapitulasi surat suara. Dalam Pilkada Solo 2020 hanya ada dua pasangan calon, yaitu Gibran Raka Buming Teguh Prakosa yang diusung partai PDIP, Golkar, Nasdem, Gerindra. Dan juga Bagio Wahyono FX Suparjo yang maju dari calon independen. Gibran Raka Buming Raka lahir di Solo pada 1 Oktober 1987. Ia adalah anak sulung dari pasangan Joko Widodo dan Iryana, sedangkan adiknya adalah Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarap. Masa kecilnya dihabiskan di kota Solo hingga ia lulus SMP. Kemudian Gibran melanjutkan SMA dan kuliah di Singapura. Setelah itu ia masih meneruskan studinya di University of Technology in Search Australia yang tamat tahun 2010. Setelah 8 tahun hidup mandiri di luar negeri, Gibran kembali ke Indonesia dan memulai usahanya dengan merintis bisnis catering Cilipari pada Desember 2010. Yang kemudian membuatnya dipercaya menjadi Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia wilayah Solo. Kemudian Gibran juga mendirikan House of Knowledge yang berfungsi melatih para karyawan lepas atau freelancer catering Cilipari, terutama dalam berbahasa Inggris. Ia juga menggandeng adik bungsunya, Kahiyang Pangarap, untuk membuka bisnis kafe Markobar, yang awalnya hanya berdomisili di Solo, hingga akhirnya kafe yang menjual aneka martabak itu viral di media sosial. Dan mereka pun mengembangkan jaringan Markobar hingga ke kota-kota lain. Selain bisnis kuliner, kakak beradik ini juga banyak mengembangkan usaha sendiri, termasuk memproduksi jas hujan bertuliskan Tugas Negara Bos, yang dipasarkan dengan harga sekitar 150 ribu rupiah. Gibran sering diperbincangkan, karena sikapnya pendiam, tapi memiliki banyak ide yang menarik. Pada bulan Juni 2015, Gibran menikah dengan Putri Solo, Selvi Ananda Putri, yang dikaruniai dua anak yaitu Jan Etes Seri Narendra dan Lalembah Manah. Setelah anak presiden, sekarang kita ke menantunya ya. Bobi Nasution, yang merupakan calon wali kota Medan, berpasangan dengan Aulia Rahman, unggul atas kompetitornya Akiar Nasution Salman Al-Farisi, berdasarkan hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei. Pasangan Bobi Aulia berhasil merauk 55,29 persen suara, sedangkan Akiar Salman mengantongi 44,71 persen suara. Bernama lengkap Bobi Afif Nasution, ia lahir di Medan pada 5 Juli 1991. Bobi menempuh pendidikan dasar di Pontianak, kemudian melanjutkan tingkat SMP dan SMA di Bandar Lampung. Ia meraih gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor atau IPB pada 2014. Lalu di kampus yang sama, Bobi melanjutkan kuliah S2 di Fakultas Manajemen dan Bisnis sampai 2018. Bobi bertemu dengan anak Presiden Jokowi, Kahyang Ayu, saat mereka sama-sama sedang menempuh pendidikan magisternya di IPB. Mereka kemudian bertunangan pada Juni 2017 dan menikah pada 8 November 2017. Sebelumnya, Bobi juga pernah berkarir di dunia sepak bola Indonesia dengan menjadi manajer di Klub Medan Jaya dan menjajal bisnis properti hingga akhirnya terlibat dalam proyek Malioboro City di Yogyakarta. Pada November 2016, Bobi sempat bergabung dengan perusahaan properti Take Group, bahkan menjadi pemegang sahamnya sekitar 10-20 persen. Bobi juga tercatat pernah menjadi Direktur Utama PT Sambas Wirasena Sinergi dan menjadi Komisaris Utama di PT Sambas Wirasena Smelter, PT Wirasena Cipta Reswara, dan PT Sahabat Jaya Reswara. Selanjutnya adalah kader PDIP Eri Cahyadi yang ditunjuk menjadi calon wali kota Surabaya, berpasangan dengan Armuji. Berdasarkan hasil hitung cepat, pasangan ini unggul dan meraih 57,5 persen suara. Eri Cahyadi adalah anak buah wali kota Surabaya saat ini, Tri Risma Harini. Eri menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, dan juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Arek Surabaya asli ini lahir pada 27 Mei 1977 dan menyelesaikan studinya di Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November atau ITS pada 1999. Ia mulai menjadi pegawai negeri sipil pada 2001, ditempatkan di Dinas Bangunan Kota Surabaya. Sebenarnya Eri tidak pernah berniat menjadi birokrat, tapi setelah melihat orang tuanya yang bekerja sebagai birokrat, ia jadi ingin mengikuti jejak mereka. Dulu Eri sempat heran, ayahnya pulang kerja selalu malam. Karena setau dia, birokrat hanya bekerja sampai sore atau bahkan siang hari. Tapi setelah dia sendiri terjun menjadi birokrat, dia pun mengalami hal yang sama. Meski demikian, Eri mengaku menikmati pekerjaannya sejak awal. Bahkan ia bilang, untuk menjadi lebih baik lagi, terutama dalam membantu masyarakat, kita harus meletakkan diri kita ke birokrat. Dengan menjadi birokrat, Eri Cahayadi berpikir bahwa birokrasi akan menjadi hebat ketika bisa melakukan swastanisasi birokrasi. Eri juga ingin memangkas proses birokrasi yang rumit. Selama menjadi birokrat, Eri mengaku berusaha mewujudkan hal tersebut dengan beberapa aksi nyata, seperti membantu pembuatan peraturan wali kota untuk memangkas proses-proses yang rumit. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang 3 bintang di Pilkada 2020, yaitu Gibran Raka Buming, Bobby Nasution, dan Eri Cahayadi. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan selalu ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV. Terima kasih telah menonton!